Saya Awam Prakoso, saya seorang pendunging keliling yang kemudian mendirikan komunitas Kampung Donging Indonesia. Banyak orang menyebut saya sebagai pemandu wisata imajinasi. Sebagai tenaga muda lulusan dari kampus jurusan keuangan perbankan, saya kemudian bekerja di salah satu bank swasta nasional. Tapi tidak lama setelah itu krisis moneter di tahun 98, disitulah saya kemudian di PHK. Dari PHK itu kemudian saya bergabung dengan tenaga-tenaga kerelawanan, kebencanaan. Saya berada di pengungsian di beberapa daerah dan yang sangat tidak tersentuh saat itu adalah anak-anak. Ketika semuanya sibuk mencari mayat-mayat, mereka sibuk untuk menanggulangin bencana itu, anak-anak seperti tidak terurus. Disitulah kemudian saya membayangkan dan saya mengambil peran untuk menemani mereka. Dari situlah kemudian muncul satu kekuatan saya yang dulu memang sudah terlatih ketika saya kecil itu, yaitu mendongeng. Akhirnya saya kumpulkan anak-anak di pengungsian dan saya dongengin mereka. Mereka begitu antusias, begitu bahagia, gembira, sampai-sampai mereka itu menahan saya untuk tidak bisa pulang. Karena mereka betul-betul tidak mau kehilangan saya. Setelah itu barulah saya menyadari bahwa saya harus hadir untuk mereka. Tapi ketika saya melakukan beberapa kali untuk berhadapan dengan anak-anak, masih terasa seperti belum menjiwai gitu. Hingga beberapa saat kemudian ketika saya sedang asik menonton pertunjukan, tiba-tiba bertemulah dengan sosok yang menurut saya ini menginspirasi banget. Yang memberikan dorongan sehingga saya bisa lebih matang dalam membuat sebuah pertunjukan dongeng. Beliau adalah Pak Raden yang suara khasnya. Saya begitu takjub sekali melihat beliau menggambar sambil bercerita. Kemudian yang kedua beliau adalah Kak Seto Mulyadi. Melalui seminarnya yang begitu luar biasa, saya mendapatkan banyak sekali trik-trik bagaimana menyenangkan dan mengembirakan anak-anak. Dari situlah kemudian menguatkan saya untuk kemudian menjadi seorang pemandu wisata yang memiliki kekuatan untuk berkeliling ke seluruh penjuru tanah air. Perjalanan berliku dan panjang itu ternyata bukan sesuatu kesusahan tetapi sesuatu yang membahagiakan, mengembirakan. Saya meninggalkan rumah setiap saat untuk kemudian bertemu dengan atau menjumpai anak-anak di seluruh pelosok tanah air di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Itu saya menjumpai anak-anak begitu sangat luar biasa. Perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan udara itu saya lalui dengan penuh kesabaran dan menikmati sehingga itu bisa saya ceritakan sebuah perjalanan yang sangat-sangat selalu saya tunggu, bahkan sampai saat ini saya terus lakukan. Menjadi pemandu wisata imajinasi anak Indonesia dengan berkeliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, itu kemudian menjadikan saya mulai berpikir bahwa saya tidak bisa sendiri. Saya harus mencari teman-teman yang sefrekuensi, yang mereka mempunyai visi dan misi yang sama yaitu untuk mengembirakan dan mengembirakan anak-anak Indonesia. Maka saat itulah muncul gagasan saya untuk mendirikan komunitas yang saya beri nama Kampung Dongeng Indonesia. Dari mulai tahun 2009 yang pada saat ini tersebar di seluruh Indonesia, ini yang kemudian menjadikan saya lebih bersemangat lagi. Berjalan bersama dengan teman-teman relawan lain di komunitas Kampung Dongeng yang saya dirikan itu, ternyata saya mendapatkan banyak sekali dukungan, baik dari swasta maupun juga dari pemerintah. Yang pertama saya saat itu pernah memecahkan rekor muri dunia Indonesia mendongeng terlama 8 jam non-stop. Kemudian saya juga mendapatkan penghargaan dari Kak Seto sebagai tokoh muda pemberhati anak. Saya mendapatkan penghargaan dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai tokoh perlindungan anak inovatif. Saya mendapatkan penghargaan juga dari MPR RI sebagai tokoh motivator anak dan juga sebagai tokoh gemar ikan yang diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu semua saya persembahkan untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih telah menonton!